Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan Kita ini umat manusia dikurniakan ilmu kepada kita Tetapi ilmu itu pun Allah dahakan peruntukannya Bahawa ia adalah sedikit sangat Ini bermakna bahawa dalam sains Ada perkara yang masih memerlukan kepada analisis, pulang kaji Dan penerokaan yang berkelanjutan Ini kena diambil maklum oleh saintis Islam Bahawa teori-teori sains yang dah dibina oleh ulama-ulama terdahulu Sepatutnya Tidak dilihat bahawa itu adalah final decision Sebagai kata pasti Sebagai perkara mutlak Yang tidak mempunyai lagi kelanjutan Justru Perkara-perkara sains yang bersifat teoritis Boleh dibina lagi atas dasar itu Perkara-perkara sains yang lebih advance lagi Sebab Allah dah nyatakan bahawa ilmu yang dibagi kepada manusia itu adalah sedikit Dan peruntukan sedikit ini sudah diagih-agihkan kepada manusia Jadi dalam satu teori Macam teori Apa ini Penglihatan Yang ditemukan oleh Ibn Khaisal Kemudian dilanjutkan dengan Atau diulangkaji semula oleh Ulama-ulama Kita Sekolah kita Dan saintis-saintis Islam Kemudian melahirkan produk-produk Macam kamera Macam televisi Segala sesuatu yang berkait dengan visual Oke Jadi Farsafa Al-Quran dah jelas menyatakan bahawa Ilmu itu sama ada berkait dengan ses atau tidak Ia pada hakikatnya berkelanjutan dan berterusan Dan mesti ada ulangkaji Ya Untuk meneroka Untuk melahirkan lagi Produk-produk baru Yang merupakan binaan atas Ilmu dasar yang sudah diletakkan oleh Ulama-ulama kita Berkait dengan Falsafa Sains dalam Al-Quran Ada beberapa perkara asas Dalam falsafa Yaitu Ontologi Ontologi ini Ilmu yang berkait dengan Asal-usul ilmu pengetahuan Apa ini? Asal-usul segala sesuatu Asal-usul kewujudan segala sesuatu Alam itu dari mana Oke Kemudian manusia itu dari mana Jadi alam Haiwan alam tumbuhan itu Tabiat pencipta Seperti apa Itu semua berkait dengan Falsafa Ontologi Kemudian ada juga Namanya Efestimologi Efestimologi Jadi Efestimologi ini Berkait dengan Asal-usul ilmu pengetahuan Sedikit tentang Efestimologi Jadi di dalam Al-Quran Sumber ilmu pengetahuan itu Sudah Dikenal pasti Bahkan Wahyu sendiri Itu pun sudah Diklasifikasikan Al-Quran Sedemikian rupa Jadi Di dalam Al-Quran Ada yang namanya Ilham Garizi Al-Garizi Maksudnya Ilham ini Ikut kepada Tabiat penciptaan Jadi di dalam Al-Quran Allah dah menyatakan Wa'auharabhuka Ilan nahli Anittakhizi Min aljibali Buyutan Wa minasyadari Wa mimma Ya'arishu Jadi Allah telah Mewahyukan Kepada Lebah Untuk Mengambil Rumah mereka Sarang mereka Daripada Gununggana Daripada Rumah Ya'arishu Daripada Pokok Dan rumah Yang dibangunkan Manusia Untuk mereka Yang menarik Di sini Ilham Yang Allah Kurniakan Kepada Lebah Al-Quran Mempergunakan Istilah Wahyu Ya'arishu Wahyu Itu pun Ada tingkatan Ya'arishu Wahyu Tetapi Lebih Diartikan Sebagai Ilham Garizi Ilham Fitrah Ilham Ikut kepada Tabiat Penciptaan Ada juga Wahyu Yang berada Pada taraf Ilham Tetapi Ilham ini Lebih Dipengaruhi Oleh kasih sayang Seperti Dalam Al-Quran Tenung Fir'aun Memberitahu Bahwa Akan Lahir Seorang Bayi Pada Tahun Ini Yang Akan Merampas Kekuasaan Dan pada Tangan Engkau Wahyu Fir'aun Dari Dari Ibu Ibu Yang Sayangkan Anaknya Tak Mahu Dilihat Anaknya Dibunuh Di depan Mata Oleh itu Allah Memberikan Dia Ilham Tetapi Dibahasakan Dengan Wahyu Jadi Ilham Yang Allah Bagi Mengikut Kepada Rasa Kasih Sayang Seorang Ibu Kepada Anak Apa Ilhamnya Al-Quran Menyatakan Wahai Ibu Musa Ya Letakkanlah Musa Itu Di dalam Sebuah Kota Tabut Dan Tabut Itu Engkau Hanyutkan Di atas Air Permukaan Laut Dan Laut Itulah Arus Laut Itulah Yang Akan Menghantar Nabi Musa Ke Apa Ini Ke Kawasan Kerajaan Fir'un Falyul Kihilyam Bissahil Ya Kudhu Adul Li Wa Adul Laha Jadi Akan Diambil Jadi Allah Dah Beritahu Kepada Ibu Nabi Musa Dengan Kasih Sayang Ibu Seorang Anak Bahawa Jangan Risau Dia Akan Diambil Oleh Musuh Engkau Dan Musuh Nabi Musa Dan Musuh Saya Sebagai Allah Ok Wa Al-Kaitu Ilaika Mahabbatan Mini Walitus Na'ala Ain Jadi Wa Al-Kaitu Alaika Mahabbatan Mini Jadi Saya Saya Kawal Nabi Musa Dengan Kecintaan Jadi Allah Mengawal Musa Dengan Kecintaan Wa Walitus Na'ala Aini Dan Segala Tindak Laku Perbuatan Nabi Musa Itu Dalam Kawalan Saya Perkatan Allah Jadi Berawal Daripada Ilham Yang Allah Bagi Kepada Musa Kepada Ibu Nabi Musa Menerusi Kasih Sayang Seorang Ibu Kasih Sayang Fitrah Allah Bagi Kawalan Jadi Ilham Itu Sumber Ilmu Pengetahuan Jadi Ilham Yang Dibagi Kepada Lebah Dan Ilham Yang Dibagi Kepada Manusia Kemudian Sumber Ilmu Pengetahuan Lagi Syaitan Pun Di Dalam Al-Quran Pun Mendapatkan Wahyu Al-Quran Mempergunakan Kata Wahyu Bukan Saya mendapatkan Wahyu Tapi Al-Quran Menggunakan Perkataan Wahyu Tapi Bukan dalam Berarti Wahyu Sama Dengan Wahyu Yang berkait Dengan Lebak Dan Wahyu Yang berkait Dengan Ibu Musa Tak Diartikan Sebagai Wahyu Tapi Lebih Diartikan Kepada Ilham Ayat Jadi Syaitan Itu 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 Sanalah Bukan Di Sini Setan 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 Tengok Saya punya Selunjuk Setan Itu Bukan Di Sini Okey Mereka Pasti Akan Apa Ini Membisikkan Membisikkan Kepada Pengikutnya Terima Ya 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 Bahwa Mereka Ini Boleh Mendebat Orang Islam Boleh Membuat Orang Islam Dalam Keadaan Was-was Jadi Kata Wahyu Pun Dipergunakan Kepada Syaitan Ketika Mereka Berkomunikasi Dengan Para Pengikut Para Penyembah Syaitan Tetapi Perkataan Wahyu Di Sini Layuhun Itu Tidak Boleh Kita Artikan Dalam Artikan Wahyu Yang Sebenar Tetapi Dia Lebih Bermakna Kepada Apa Ini Memaklumkan Atau Meyakinkan Dia punya Pengikut Bahawa Mereka Berkebolehan Mendebat Orang-orang Muslim Sehingga Mereka Was-was Ke Atas Perbuatan Yang Mereka Lakukan Kemudian Perkataan Wahyu Pun Dah Digunapakai Oleh Al-Quran Ketika Membincangkan Perkara Zakaria Ketika Al-Quran Mengatakan Fakharaja Ala Qawmihi Minal Mihrab Fa Auha Ilayhim Ansabihu Bukratan Wa Asyiyah Ketika Zakaria Keluar Berjumpa Dengan Kaum Dengan Ahli Apa ini Ahli Kawasan Tempat Dimana Dia Permukim Okey Fa Auha Ilayhim Na Zakaria Auha Ilayhim Auha Ini Bukan berarti Wahyu Tapi Memberikan Isyarat Isyarat Pantas Bahawa Mereka Ini Sepatutnya Bertasbih Kepada Allah Pagi Dan Siang Okey Jadi Kemudian Sumber Ilmu Pengetahuan Ya Pun Dinyatakan Di dalam Ayat Lain Masih Mempergunakan Lafaz Wahyu Isyuhi Rabbuka Ilal Mala Ika Ketika Tuhanmu Mewahyukan Kepada Amalaikat Ya Jadi Perkataan Perkataan Wahyu Yang Merupakan Perkara Metafisik Kita Tak Tahu Bagaimana Berlaku Ilmu Pengetahuan Yang Allah Bagi Kepada Kita Umat Manusia Dalam Berbagai Peringkat Tadi Sama Ada Ilham Kepada Lebak Ilham Kepada Manusia Dia adalah Perkara Metafisik Jadi Al-Quran Dah Menyatakan Bahawa Ada Sumber Ilmu Yang Kita Kena Yakin Kita Kena Mempercayai Kewujudannya Meskipun Ianya Sukar Untuk Dibuktikan Cuma Tidak Buktikan Allah Bagi Ilham Kepada Lebak Kau Kena Ambil Saran Kau Daripada Gunung Ganan Selepas Itu Sekar Kau Tengok Kepada Bukuk Cuma Kita Buktikan Kemudian Bagaimana Kita Buktikan Allah Telah Memberikan Ilham Menerusi Kasih Sayang Seorang Ibu Kepada Anak Allah Memberikan Ilham Kepada Ibu Nabi Musa Cuma Kita Buktikan Ini Yang Menjadi Tantangan Kita Bahawa Dalam Alhamdulillah Kita Punya Keyakinan Bahawa Sumber Pengetahuan Itu Berbagai Dan Meskipun Perkara Metafisik Tapi Dia Ada Sebab Dibincangkan Di dalam Al-Quran Oke Itu Kemudian Sains Dibagi Ke dalam Tiga Ada Sains Ketuhanan Ada Sains Natural Nature Fisik Dan Ada Sains Sosial Sains Sains Fisik Ini Macam Fisik Termisteri Biologi Zoologi Botani Macam Itulah Tapi Sains Sosial Ini Macam Antropologi Sosiologi Banyak Lah Apa Yang Menarik Ketika Al-Quran Membincangkan Pasal Sains Ternyata Satu Ayat Saja Dalam Al-Quran Ketika Perkara-perkara Sains Ini Dijumpai Saya Ambil Contoh Dalam Surat Ar-Rum Dalam Surat Ar-Rum Ar-Rum Ini Dia Ayatnya 60 Ayat Tapi Ada Ayat Yang Menarik Saya Punya Perhatian Ayat Ke 20 Hingga Ke Ayat 25 Okey Ke 6 Ayat Ini 20 21 22 23 24 25 6 6 Ayat Ini Selalunya Diawali Dengan Ayat Wamin Ayati Dan Diantara Tanda-tanda Kekuasaan Allah Kekuasaan Allah Dan Satu Lagi Tambahan Ayat Dalam Surat Ar-Rum Juga Ayat 46 Dia Pun Diawali Dengan Wamin Ayati Okey Mari kita Tengoklah Satu Persatu Ayat Ayat 20 Menyatakan Wamin Ayat Tihi An Kholak Kholakum Min Turabin Thumma Iza Antun Basyron Tan Tasirun Di sini Ada Tiga Ilmu Yang pertama Wamin Ayat Di antara Tanda-tanda Kekuasaannya Saya Suka Tuhan Allah Ya Kan Dia Menciptakan Engkau Wahi Manusia Daripada Tanah Itu Berkait Dengan Saiz Apa Saiz Fisik Sebab Berkait Dengan Pencipta Penciptaan Kemudian Engkau Manusia Selepas Diciptakan Akan Bertebaran Di merata-rata Tempat Di atas Muka bumi Sosiologi Itu Antropologi Itu Okey Ha Jadi Satu ayat ini Tiga Perkara Sains Asas Asas-asas Perkara Sains Dijumpai Dalam Masa Yang sama Sungguh Menarik Ha Pindah Lagi Ke Ayat Berikutnya Wamin Ayatihi Di antara Tanda-tanda Kekuasa Allah Allah Menciptakan Dari Engkau Sendiri Wahid Umat Manusia Secara Berpasan-pasangan Suami Isteri Okey Litas Supaya Kalian Menemukan Di dalam diri Kalian Ketenangan Kebahagiaan Jadi Berpasangan-pasangan Berkabilah-kabilah Bersuku-suku Beras-ras Dan Satu-sunya Okey Berkait dengan Sains Fisik Kemudian Wajiala Bainakun Mawaddatan Warahmat Sosiologi Okey Pindah lagi 22 Ayat 22 Wamin Ayatihi Khalkus Samawati Wal Ardi Waktilafu Al-Sinatikun Wual Nikun Penciptaan Langit dan Bumi Sains Fisik Nature Waktilafu Al-Sinatikun Tapi Dijumpai pula Manusia Dalam keadaan Bahasa Yang berbagai-bagai Warna kulit Yang Bermacam-macam Itu pun Sains sosial Antropologi lagi Inna Fisari Kala Ayatan Din Al-Ali Winn Sains Ketuhanan Okey Kemudian Wamin Ayatihi Manamukum Billaili Wan Tanda-tanda Kebesar Allah lagi Manamukum Engkau Rehat Ketika Malam Dan Sian Betul kan Wabati Wa'ukum Minfadli Dan Engkau Mencari Rezeki Dan Kemudian Allah Inna Fizalik Yang demikian Itu Tanda Kepada Orang Yang Mendengarkan Ketika Kita Tidur Sian Dan Malam Perkara Apa Yang Berlaku Di Sian Adalah Perkara Sientifik Cuman Kita Punya Tubuh Badan Boleh Rehat Apa Yang Kedua Karbon Dioxid Okey Kita Kita Rehat Sekejap Orang Kata Kalau Kita Boleh Memerjamkan Mata Dan Rehat 5 Menit Dalam Keadaan Tertidur Kita Boleh Mengembalikan Semula Energi Kita Itu Perkara Sientifik Ya Kan Selepas Itu Kita Bangun Semula Kita Nak Mencari Rezeki Kita Nak Bekerja Kita Maksud Dalam Lingkungan Sosial Mu'amalat Ini adalah Sains Sosial Lagi Inna Inna Fidhali Kala Ayat Itu adalah Tanda-tanda Ketuhan Tuhan Berarti Saya Ketuhanan Lagi Macam Itu Ambil Lagi Ayat Yang Kedua 4 Wa Min Ayatihi Yurikum Barqah Khaufan Watama'an Di Antara Tanda-tanda Ketuhan Allah Ia Memperlihatkan Al-barq Kilat Ya Khaufan Watama'an Dalam Keadaan Engkau Takut Kalau kita Tengokkan Kilat Kita Takutkan Tapi pada Masa yang Sama Keadaan Juga Kita Memerlukan Kilat Macam Kita Ber Ber Berjalan Di Kegelapan Malam Kita Perlukan Kilat Sebagai Cahaya Menuntun Kita Punya Jalan Supaya Tersesat Dan Kita Pun Juga Memerlukan Kilat Itu Sebab Kilat Tanda Kalau Hujan Sekejap Kan Turun Jadi Macam Itulah Jadi Kadang kita Takut Sebab Petir Kilat Ada Petir Tapi Kadang kita Memerlukan Kilat Itu Jadi Ini Ketergantungan Kita Kemudian Allah Menurunkan Daripada Langit Air Dengan Air Itu Tanah Akan Kembali Subur Selepas Mati Tandus Kerim Dan Seturnya Yang Demikian Itu Ada Tanda Tanda Kekosan Bagi Orang Yang Beragal Jadi Bar Kilat Ini Perkara Sientifik Cemana Kilat Boleh Berlaku Kemudian Air Cemana Air Hujan Boleh Turun Jadi Diawali Dengan Evaporasi 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 Bagaimana Dia ada Penguapan Air Dalam Jumlah Yang Banyak Sama Daripada Air Sungai Air Laut Ataupun Embun Yang Menguap Dalam Al-Quran Itu Disebutkan Dia punya Tahapan Tahapan Itu Jadi Allah Mendatangkan Angin Inilah Yang Membawa Molekul Molekul Air Itu Dan Dia Bentangkan Di Langit Dan Menjadi Gumpalan Gumpalan Apa Ini Gumpalan Gumpalan Apa Istilahnya Ini Awan Awan Yang Membawa Molekul Molekul Air Hujan Kemudian Anda Akan Tengok Bagaimana Tetesan Tetes Air Hujan Keluar Daripada Awan Terakhir Jadi Disitu Ada Sains Ketuhan Sains Fisik Dan Sains Sosial Dalam Masa Yang Sama Dua Ayat 25 Tanda Tanda Kekuasaan Allah Lagi Yang Lain Langit Dan Bumi Kita Tengok Langit Menjadi Atap Bumi Dia Macam Menjadi Karpet Dibentangkan Begitu Kita Memerlukan Atap Dan Karpet Macam Kita Di Lumpah Kalau Tak Karpet Macam Tak Lengkap Tak Welcome Tak Tak Lengkap Tak Lengkap Lengkap Tak Lengkap Tak Lengkap Jadi Hujan Turun Kena Hujan Dan Tak Panas Kena Panas Macam Itu Berkait Dengan Sains Fisik Dan Sains Sosial Juga Ya Kan Kemudian Tiba Tiba Kau Akan Dipanggil Oleh Seorang Penyeru Ya Ketika Kita Dah Dah Dikubur Datanglah Malaikat Israfil Dia punya Trompet Kita akan Dibangkitkan Semua Kemudian Kau Akan Keluar Ini Berkait Metafisik Pada Hari Kebangkitan Ini adalah Sains Ketuhanan Pula Jadi Terakhir Lagi Ayat Ke 46 Ini Sepanyol Ayat 46 Ini Dia Menjelaskan Ayat Yang Ke 24 Yang Berkait Tentang Proses Air Hujan Turun Tapi Masih Dalam Style Yang Sama Gaya Yang Sama Diawali Dengan Kata Wamin Ayati Di antara Tanda-tanda Persoan Ayur Silar Riyah Mubasyirat Jadi Angin Ini Angin Ini Dia punya Banyak Sifat Ada Angin Yang Menghancur Kan Macam Siapa Kom Yang Dihancur 7 Hari 8 Malam Kom Ad Kalau Tak Silap Ayus Silap Apa Ini Jadi Dia Selepas Dihantar Oleh Angin Yang Berkelanjutan 7 Hari Saba Atal Layalin 7 Wasam Yata Ayam 7 Malam 8 Hari Dia Seperti Pokok Kuma Yang Tumban Tak Ada Isi Jadi Allah Mengatakan Ada Angin Yang Teruk Kalau Menghembus Tapi Ada Juga Angin Yang Mubasyirat Membawa Kabar Gembira Inilah Jadi Antara Tanda-tanda Persoan Allah Dia Mengutus Angin Mubasyirat Sebagai Apa Sebagai Pembawa Berita Gembira Dan Dia Akan Menjadikan Engkau Merasakan Boleh Merasakan Rahmat Allah Di antara Itu Kapal Laut Boleh Berlayar Dan Engkau Boleh Mencari Kemulianya Di sini Ada Tiga Sains Jadi Sains Fisik Bagaimana Angin Berhambus Kemudian Bagaimana Kita Manusia Memanfaatkan Potensi Angin Itu Kincir Angin Itu pun Sains Fisik Juga Kemudian Bagaimana Kapal 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 Menjadi Kendaraan Laut Yang Boleh Menjadi Alat Transportasi Kita Berpindah Dari Tempat Ketempat Ini berkait dengan Antropologi Jadi Sains Sosial Jadi Apa Apa Yang Saya Nak Simpulkan Di Sini Bahawa Sains Al-Quran Itu Falsafat Sains Tidak Mengenali Pemisahan Ilmu Tidak Ada Compatmen Macam Tidak Tidak Ada Pemisahan Jadi Sains Sosial Sains Ketuhanan Sains Fisik Adalah Benda Yang Satu Tetapi Al-Quran Sains Al-Quran Menyatakan Bahawa Sains Ketuhanan Adalah Adalah Asas Terhadap Segala Sains Jadi Sains Sosial Sains Fisik Kena dibina Berdasarkan Dengan Sains Ketuhanan Buktinya Ayat Yang Kita Jumpa Tadi Ada Tujuh Ayat Di Dalam Surah Rum Yang Diawali Diawali Dengan Berkatan Ayat Tanda Tanda Kekuasaan Allah Sebelum Ketujuh Ayat ini Membincangkan Pasal Sains Ketuhanan Sains Fisik Sains Sosial Dia lebih dahulu Menyatakan Sains Ketuhanan Tanda Tanda Kebesaran Allah Jadi Apa yang Kita juga Boleh faham Di sini Bahawa Sains Apa saja Yang kita Terokai Sama Ada Sains Fisika Atau Sains Sosial Sepatutnya Kita Boleh Menjadikannya Sebagai Platform Untuk Menemukan Allah Itu Falsafanya Satu Lagi Falsafah Yang Menarik Di Sini Ketujuh Tuduh Ayat Inilah Apa Falsafah Yang Menarik Di Sini Falsafah Yang Menarik Di Sini Adalah Apa Falsafah Bia Menarik Sini Adalah Al Ketujuh Ayat Ini Memahamkan Kita Bahawa Ketika Kita Melihat Alam Semesta Yang berkait Dengan Sains Fisik Atau Kondisi Manusia Ya Yang berkait Dengan Sains Sosial Antropologi Kita Kena Melihat Alam Semesta Ini Bukanlah Dengan Pandangan Yang Lumrah Biasa Saja Tetapi Kita Kena Tengok Dia Bahwa Dia Ini Memang Ciptaan Yang Begitu Sempurna Di Sebalik Itu Ada Hikmah Sehingga Kita Melihatnya Benda Besar Perkara Ajaik Kita Tidak Tengokkan Alam Semesta Ini Sebagai Perkara Yang Biasa Sehingga Kita Kita Membincangkan Alam Semesta Macam Kita Pergi Kemal Macam Kita Pergi Kemana Tempat Yang Biasa Saja Tak Ada Something Yang Luar Biasa Yang Sempurna Yang Boleh Menarik Kita Punya Perhatian Tetapi Al-Quran Sejak Awal Dia Punya Falsafah Dari Surut Pandangan Ketudah Ini Menyatakan Bahwa Perkara Perkara Yang Dibincangkan Di Dalam Sains Itu Sebetulnya Dilihat Sebagai Perkara Yang Luar Dengan Pandangan Macam Itu Kita Punya Apa Ini Motivasi Tertarik Untuk Lebih Melihat Kesempurnaan Allah Dan Seterusnya Itulah Yang Boleh Saya Kongsikan Pada Apa Ini Pada Diskusi Dua Yang Ringkas Ini Semoga Ianya Bermanfaat Jika Ada Soalan Komen Pertanyaan Boleh Diajukan Bermanfaat Dua Pertanyaan Gron Dua Terima kasih.